Saudara Rosie Juhendra terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Indonesia Spader Jujitsu atau PPISJ periode 2022-2026. Dalam usiawaran nasional pertama Indonesia Spader Jujitsu, Rosie Juhendra terpilih secara aklamasi baru-baru ini di Kota Batam. Hari itu juga, Guru Besar Indonesia Spader Jujitsu atau ISJ Sihan Mahesa Arba dan Wakil Guru Besar Sihan Rali Polandos mengukuhkan Rosie sebagai pemegang komando organisasi ISJ. Pria yang akrab disahabat di kalangan Jujitsu dengan sebutan Sensei Oji ini langsung tancap gas dengan memulai pembahasan program kerja jangka panjang dan jangka pendek pada agenda musyawarah kerja nasional. Munas dan Mukernas ini digelar di Aula Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam pada Jumat sehingga Sabtu 21 hingga 22 Juli 2022. Dijadwalkan agenda ini dihadiri pejabat daerah dan tamu undangan lainnya. Karena di Indonesia Spader Jujitsu, bukan hanya yang lain tentang bagi Indonesia Spader Jujitsu, tapi bagaimana kita menjatuhkan awal kalau kita habis itu di bawah. Dalam pembukaan itu, Sihan Mahesa menyebut saat ini ISJ sudah ada di 10 provinsi di Indonesia. Dan Batam dijadikan sebagai kota pusat pengembangan ISJ di Indonesia dengan harapan dalam waktu dekat ISJ akan diterima di semua provinsi di Indonesia. Mahesa menjelaskan Jujitsu saat ini sudah menjadi olahraga prestasi. Menurutnya, dahulu Jujitsu ini sangat identik dengan bela diri pengamanan. Tekniknya yang mumpuni sebagai bela diri pengamanan membuat olahraga ini berkembang pasat di kalangan satuan pengamanan dan penegak hukum. Pada pembukaan Munas Mukernas itu, ada atraksi bela diri yang ditampilkan oleh atlet-atlet ISJ kota Batam. Mereka dari usia anak hingga usia dewasa. Rangkaian Munas Mukernas ini juga diikuti oleh kegiatan ujian kenaikan tingkat atau umur yang digelar di Infinite Studio Batam PT Kinema Sistran Multimedia pada Sabtu hingga Minggu 23 hingga 24 Juli 2022. Puluhan dari ratusan siswa ISJ Batam. Oktarian melaporkan dari Batam.